Buka-bukaan soal Anis bersyukur pernah dipecah Jokowi, Cak Imin, nanti akhirnya jadi presiden. Cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar mengatakan Capresnya Anis Baswedan merasa bersyukur pernah dipecat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan setelah Anis dipecat dari Mendikbud di pemerintahan pertama Jokowi. Namanya melecih dan sempat menjadi gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjelaskan Jawa Pres. Anda perlu tahu, Mas Anis harus bersyukur, dipecat Jokowi itu bersyukur. Dengan dipecat namanya mencuat dan jadi calon presiden hari ini. Kata Cak Imin dalam forum konsolidasi pemenangan Amin yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota fraksi PKB di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara, Rabu 29 November 2023 malam. Ketua Umum PKB itu menyampaikan, sepak terjang Anis kemudian dimulai kembali dengan menjadi gubernur DKI Jakarta. Cak Imin kemudian berseloros siapapun yang ingin jadi presiden harus merasakan pernah dipecat. Diawali jadi gubernur dulu, jadi kalau pengen jadi gubernur lalu jadi capres nanti akhirnya jadi presiden, itu harus pernah ngerasain dipecat. Ujar Cak Imin. Senada dengan Anis, Cak Imin juga mengakui pernah dipecat oleh presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid yang kala itu berposisi sebagai ketua Dewan Syuroh PKB. Nah, saya sudah pernah ngerasain dipecat Gusdur, insya Allah selangkah lagi, Amin menang. Tegas Cak Imin. Lebih lanjut, Cak Imin melempar ke lakar jika kadernya ada yang ingin dipecat untuk mengajukan diri kepada sekjen PKB. Jadi teman-teman yang ngerasa belum pernah dipecat, silahkan daftar ke sekjen, kita pecat. Jelas Cak Imin disambut gelak tawa kader PKB di lokasi.